Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang di channel seka tanaman Di video kali ini saya akan membahas tentang buah naga Kini orang-orang sudah tak asing lagi dengan buah naga Ya, buah naga merupakan salah satu jenis buah yang masih termasuk ke dalam keluarga tanaman kaktus Tanaman yang berasal dari Meksiko ini memiliki rahasia yang manis dan segar Di Indonesia sendiri buah naga mulai populer pada tahun 2000 Dan semakin banyak penggemarnya hingga dibudidayakan oleh para petani buah dan hingga kini secara sporadis Menanam buah naga sendiri baik dilakukan secara organik Keuntungannya menanam buah naga secara organik adalah menghasilkan buah yang lebih sehat Hal ini dikarenakan tidak adanya sisa bahan kimia yang dapat membahayakan tubuh manusia dan lingkungan sekitarnya Berikut adalah cara menanam buah naga Tentunya hal ini diperuntukkan bagi Anda yang ingin mencoba menanam buah naga sendiri Yang pertama, pembibitan Untuk mendapatkan bibit buah naga dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Generatif dengan menggunakan biji dan vegetatif atau memanfaatkan batangnya dengan cara distek Cara menanam buah naga dengan vegetatif merupakan yang paling mudah dan sangat menguntungkan Pilih batang berdiameter sekitar 8 cm dan pernah berbuah 3-4 kali Semakin tua tanaman induk akan semakin bagus untuk dijadikan sebagai batang utama Potong batang kira-kira 80-120 cm atau sekitar 80% dari batang tanaman untuk dijadikan sebagai calon bibit Potong kembali batang calon bibit dengan ukuran 20-30 cm dengan ujung yang dipotong rata dan bagian pangkal dipotong meruncing Untuk mempercepat pertumbuhan akar Potongan batang yang akan dijadikan bibit setidaknya harus memiliki 4 mata tunas agar cepat berbuah Selanjutnya biarkan batang hingga getahnya mengering Dan sebelum dilakukan penanaman maka sebelumnya dapat dicelupkan di larutan fungsida Setelah bibit sudah siap jangan lupa menyiapkan media semai Bisa dilakukan dengan cara menanam di polybag maupun bedengan yang telah dicampurkan dengan pupuk kandang Dan telah dilakukan penyiraman dengan kedalaman 5 cm Lakukan penyiraman bibit secara teratur 2-3 hari sekali Dan untuk melindungi bibit dari sinar matahari langsung berikan ruangan atau sungkup Setelah 3 minggu atau setelah tunas tumbuh Buka naungan dan biarkan tanaman terkena cahaya matahari secara penuh Setelah 3 bulan atau setelah tinggi bibit 50-80 cm bibit tanaman mulai dapat dipindahkan Yang kedua, lahan tanam Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Cara menanam buah naga sebaiknya dilakukan di lahan tanam dengan cara sebagai berikut Sangat penting untuk dibuat, guna sebagai penopang tanaman Anda dapat menggunakan berbagai macam bahan Contohnya menggunakan beton diameter 10-15 cm dan tinggi 2-2,5 cm dengan kedalaman 50 cm Buatlah tiang panjat secara berbaris serta berikan jarak 2,5 m antar tiang Sedangkan untuk jarak tiang barisannya antara 3 m Pengolahan tanah Untuk media tanam, Anda dapat membuat bedengan dengan mencampurkan pasir, tanah, pupuk kompos dengan komposisi 1 banding 1 banding 1 Selanjutnya, tambahkan dengan kapur kira-kira 300 gram untuk menambahkan kalsium pada tanah Selanjutnya, buat lubang dengan kedalaman 25 cm di seputar tiang penyangga Nah, setelah 3 hari, tambahkan pupuk TSP melingkari tiang panjat dan biarkan selama 1 hari dan lahan Anda telah siap untuk ditanami Yang ketiga, penanaman bibit buah naga Anda dapat menanam hingga 4 bibit tanaman untuk setiap tiang panjat dengan jarak 10 cm dari tiang panjat Yang keempat, perawatan Agar cara menanam buah naga ini dapat cepat tumbuh dan berbuah, perawatan secara rutin harus dilakukan A. Penyerbukan Penyerbukan tanaman dapat terjadi dengan dua cara yaitu dengan cara alami cara manual Namun, untuk mempercepat hasil pembuahan, penyerbukan manual dapat dilakukan Tetapi, penyerbukan manual tidak dapat dilakukan dengan asal-asalan Penyerbukan manual dapat dilakukan ketika mahkota bunga telah mekar sempurna Anda dapat melakukan penyerbukan dengan mengoleskan serbuk sari pada putik menggunakan alat yang bersih dan kering secara berhati-hati Agar tangkai putik tidak patah B. Pemupukan Unsur kalium sangat diperlukan guna proses pertumbuhan buah naga Pemupukan dapat dilakukan pada awal pertumbuhan dengan menggunakan pupuk mengandung unsur nitrogen Dan pada saat tanaman mulai berbunga dan memberikan pupuk NPK dengan komposisi 50 gram dan 20 gram untuk setiap lubang tanam Setelah itu, pemupukan dengan pupuk kompos atau pupuk kandang juga dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan komposisi 5-10 gram per lubang C. Penyiraman Proses penyiraman dapat dilakukan dengan rutin 3 hari sekali terutama pada musim kering Penyiraman ini dapat dilakukan dengan sistem irigasi atau dryness parit D. Pemangkasan Berguna untuk mengurangi pertumbuhan cabang tanaman Setelah cabang utama telah mencapai puncak tiang, pangkas batang agar dapat membentuk cabang sekunder hingga 4-8 cabang secara merata Pemangkasan terakhir dapat dilakukan ketika batang tanaman sudah 3-4 kali berbuah dan harus diganti dengan cabang baru Yang kelima, panen Saat tanaman sudah berusia 10-12 bulan dari masa tanam, maka tanaman ini sudah siap untuk dipanen Untuk setiap tiang panjat pada usia produktif dapat menghasilkan 8-10 buah naga dengan ukuran berkisar 500 gram Mengingat usia produktif tanaman buah naga yang dapat mencapai 15-20 tahun, pemanenan selanjutnya dapat dilakukan secara berkala pada musim panen terbesar antara bulan September hingga Maret Sekian pembahasan dari saya mengenai buah naga, semoga bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!